selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Pada Epta Jelit 6 ini tidak mutlak pada halaman 29-32 saja tetapi bila diperlukan boleh halaman-halaman lalu untuk menyakinkan kemampuan bacaan santri bila mana telah benar-benar lancar semuanya barulah diluluskan jadi kalau Epta disini kan ada halaman 29-32 tapi tidak hanya itu anak-anak juga bisa mengulang di halaman sebelum-sebelumnya bahkan dari ikrok 1 untuk mereview atau mengingat kembali bacaannya agar benar-benar lancar dan betul bacaannya makrutnya panjang pendeknya dan lain sebagainya oke kita lanjut mulai baris pertama ya nah disini karena ayatnya sudah panjang seperti yang mis selalu ingatkan kita harus selalu membaca dengan satu tarikan nafas atau tanah for jadi langsung bacanya tidak terputus-putus atau terkesan di eja-eja nah seperti itu nah dan misalkan nafasnya tidak kuat anak-anak bisa berhenti di mana saja misalnya tidak ada tanda wakof disitu boleh langsung berhenti dengan catatan harus mengulang di lafal sebelumnya udah seperti itu kita lanjut membaca baris pertama bismillahirrahmanirrahim ini ada awal surat ya seperti yang kita pelajari di halaman sebelumnya kita lanjutkan ini ada 2.3 masih ingat ya kemarin kalau ada tanda wakof 2.3 artinya berhenti di salah satu titik tiga boleh yang di depan atau yang di belakang kita lanjutkan hudallil muttaqir sekarang yang bawah walaqod atayna lukmanal hikmata anishkur lillah wala tanda berhenti waman yashkur fa'innama yashkur linafsih waman kafar fa'innallah ha'waniyun hamid ini ada kolkola di akhir ayat hamid jadinya dia harus dibaca kolkola kita lanjutkan berhenti berhenti boleh berhenti hamalat hamalat hu'ummuhu wahnan ala wahni wafisholuhu fi'amain tidak kuat bisa berhenti disini kita ulang lagi wafisholuhu fi'amaini anishkur liwali walida'ik ilayal masyir kita sudah selesai membaca satu halaman 29 coba mis review dari atas disini panjang anak-anak juga harus membacanya panjang ada tanda wakuf titik tiga dibaca berhenti salah satu titik tiga nah disini hudalil mutakwin hudalil mutakwin ada caranya langsung dimasukkan bacanya ke huruf lam oke disini ada walakwa ada kol kolah dal ini tanda wakuf wamayyashkur disini ada iduom ya jadi dengung dan dimasukkan langsung ke huruf yaknya fa'in nama ini juga dengung iduom ini berhenti cim wamang kafaro disini ada ikhfa bacanya samar-samar ya wamang kafaro jadi jangan cuma wamang kafaro karena bukan idhar kita harus bacanya wamang kafaro ini ada iduom ada guna maaf nun tasjid bacanya dengung ya fa'in nalloh yang ini idhar waniyun hamid jelas waniyun hamid ini bertemu ha' oke seperti itu nah ini ada iduom lagi ada guna lagi inashiroka lalu disini ada ikhfa juga samar-samar nah seperti itu nanti anak-anak bisa membacanya di rumah berulang-ulang ya agar benar-benar lancar dan betul bacaannya oke sekarang kita lanjut ke halaman 30 ini masih epta juga kita awali langsung baris pertama bismillahirrahmanirrahim wa'in jahadaka ala antusyurikabi ma'laysalaka bi'ilmu falatuti'ahuma bisa berhenti disini kita ulangi dari ayat sebelumnya falatuti'ahuma waswahibhuma fit dunya ma'rufau wattabi'asa bilaman ana ba'ilai nah ini ada tanda ya sholah tapi ini bukan tanda wakoh melainkan tanda wasol jadi tadi harusnya kita lanjutkan atau wasol jadi ini jim boleh berhenti kita lanjutkan summa ilaiya marwaji'ukum fa'unab bi'ukum bima kuntum ta'malun disini ada itu kom ya ini ifa dibaca sesuai bacaan tajwidnya jadi kalau ifa dibaca samar-samar kalau itu kom langsung dimasukkan ke hurufnya ini ifa juga kuntum lalu ini ada guna dibaca dengung sekarang kita lanjutkan ke ayat dibawahnya ini juga agak panjang disiapkan dulu nafasnya ya bunay ya in nah in tak kumis kula hab batim min khoro daliyo fataku fis khoro nanti disini kita ulang dari ayat sebelumnya lafal sebelumnya fis khoro tin au fis sama wati au fil ar di bi ha in allaha latif khobir ya kita lanjutkan ya bunay ya akimis sholat wa mur bil mar fi wan ha anil mung kari was bir alama as wab in hadali kamin azmil umur oke ini satu ayat juga ya agak panjang jadi dalam satu ayat anak-anak harus membacanya juga langsung satu ayat jangan diputus-putus di tengah tapi tidak diulangi di lafal sebelumnya oke ini masih nyambung kita lanjutkan ini karena potongan ya kita balik dulu dan diulang nanti sebelumnya linnasi walatam syifil ar-zima roha in allah la yuh hib bukullah mukh tali fakhur oke ini wakuf di akhir ayat panjang ya bacanya ya jangan cuma dua harokat melainkan panjang enam harokat mat arit di sukun kita lanjutkan wakuf swidh fi masyik kawah dhud miy swautik kawah tanda wakuf in na ang karol aswati la swautul hamir oke disini ada kolkola matul ya wakuf swidh ini juga kawah dan tali sama-sama kolkola namanya kolkola suro wakuf swidh jadi ada tekanan seperti ada tekanan ini miy swautik kawah tanda berhenti inna gunah angkara ifa ya samar-samar seperti itu kita lanjut baris bawahnya amanar rasul bima u zila ilaihim ya rabbihi wal mu'minun kulun aman billahi wa malah ikatihi wakutubihi warusulih lanufar rikubayna ahadim mir rusulih wakulu sami'na wa ato'na wufra'na karobbana wa ilaih kal masyir ini ayatnya agak familiar ya sering kita dengar sehari-hari kita lanjutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tanda wakuf la ha makasabats wa alaiha maktasabats robbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhoto'na nah ini jim boleh berhenti kita lanjutkan robbana wala tahmil alaina disini ada tanda panjang majais mufasil ya lima harokat ini juga ada ifa bacanya samar-samar ini panjang dua dua harokat satu harokat atau ini panjang dua harokat satu alif atau dua harokat maksudnya ini ada ifa samar-samar kita lanjutkan robbana wala tu'ham milna malat wakutala nabi wa'afu'anna wawfirlana tanda wakuf tanda wakuf ini juga tanda wakuf kita lanjutkan warahamna tanda wakuf antama maulana fa'afu'anna alal wawumil kafirin oke kita sudah selesai membaca epta atau ujian sampai alamat 32 nah ini perlu diperhatikan penting bila bila telah benar semua syukur lancar sama dengan lulus jadi ketika anak-anak sudah membaca dengan benar tajudnya benar panjang pendeknya benar makrutnya benar tanda wakufnya berhentinya benar dan lancar nah itu berarti anak-anak sudah lulus membaca ikhrok ini yang kedua bila terpaksanya belum lancar tetapi benar semuanya bisa diluluskan juga insyaallah setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendiri nah ini bila belum lancar tapi sudah sudah benar bacaannya makrutnya sudah benar cuma belum lancar karena belum terbiasa itu masih bisa diluluskan karena nanti di ketika membaca Al-Quran bisa semakin terbiasa membaca ayat-ayat yang panjang seperti itu poin ketiga khusus bacaan ihfak bila sekiranya belum menguasai betul boleh diluluskan pulang insyaallah akan bisa dikuasai sambil dibimbing dalam bertatarus nah ini juga khusus ihfak jadi membaca Al-Quran itu perlu kebiasaan jadi anak-anak memang harus terbiasa agar lancar untuk membacanya misalnya ini cuma dibaca sekali saja ya besok pasti akan akan lupa lagi dan belum lancar otomatis kalau cuma membaca sekali jadi memang membaca Al-Quran itu memang harus kebiasaan perlu dibiasakan agar lancar poin keempat pelajaran ilmu tajwid diberikan setelah bacaan santri lancar dan benar semuanya nah ilmu tajwid itu berkaitan dengan nama-nama bacaannya misalnya ada Iva Iva Iduwom Mat apa-apa itu nanti akan anak-anak pelajari setelah benar-benar lancar membaca jadi disini poinnya adalah membaca lancar dulu baru kalau sudah lancar bisa mempelajari ilmu tajwidnya atau nama-nama bacaannya itu apa ada Iduwom Iva Gunah Mat terus yang lain sebagainya oke seperti itu harapannya mis di jilid 6 ini kalian benar-benar mengulang-ulang mengulang-ulang dari halaman awal atau bisa juga dari halaman dari ikrok 3 ikrok 4 5 diulang-ulang dulu biar benar-benar lancar benar-benar sudah membacanya itu betul sesuai makhrudnya baru nanti bisa lulus dan melanjutkan membaca Al-Quran oke seperti itu ya sekian dulu dari mis kita akhiri dulu dengan membaca tasdik yuk shodak wallah al-zim ya semoga bermanfaat semangat mengajari diri rumah diulang-ulang terus tata harus terus setiap hari dibaca Al-Quran-nya atau ikrok-nya sekian dulu dari mis akhir kalam wallahul muwafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati